selamat menikmati masuk jalur 1 kereta sejuta umat nih tidak pernah sepi alias penuh terus karena sangat murah sekali kereta api air langga saat ini sudah tiba dan berhenti stasiun Semarang Poncol jalur 1 berhenti sekitar 10 menit untuk diisi air pergantian masinis juga disini ya ini benar-benar kereta legend ya pasti banyak ceritanya ini kereta ya bersama orang-orang Jakarta dan Surabaya yang biasa menggunakan kereta ini karena sangat murah 100 ribu sudah sampai Jakarta 100 ribu sudah sampai Semarang mantap dengan hanya masuk akal maka melihat masalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Darmawangsa masuk, air langka berangkat. Air langka siap berangkat, saya ekonomi 4, pasti penuh ya mah. Nasi ayam geprek, nasi turuk kulit crispy, nasi ayam CFC, dan nasi ayam saus padam. Terdapat pula minuman panas seperti kopi hitam, cappuccino, coklat panas, teh panas, serta minuman dingin seperti teh pucuk, fruity, dan air yang terang. Untuk menunjukkan penyawaan Anda selama dalam perjalanan, di sini kami juga menyediakan penyawaan botol serta selimut. Dan untuk bermudah pembaraan Anda, kebaran di sini via cash maupun non-cash seperti semi-pay, gopay, ovo, ding aja, dan mobile banking. Dan kami mau kembali kepada penupaya Anda ujung kereta wangan agar tidak bawa makanan ataupun hidupan dari luar kereta makan. Selamat menikmati perjalanan Anda saatnya kuliner dan kereta. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kereta api air langga saat ini akan tiba dan berhenti di stasiun Nualari. Stasiun kereta api yang berada di Kepupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Berapat stasiun Nualari. Banyak kereta ekonomi yang berhenti di sini termasuk kereta api air langga. Penumpang penuh, penumpang penuh, eh, sulit. Kita bikin trip. Tapi, Alhamdulillah, nyaman. Naik kereta api yang satu ini. Kereta api air langga. Kereta api Arlangga diberangkatkan kembali dari stasiun Wolari berhenti sebentar ya Hanya 2 menit setelah itu berangkat lagi Tidak ada kesempatan bagi saya untuk keluar dari kereta Dan videokan area stasiun Wolari diberangkatkan kembali Yuk kita lanjut Menikmati pemandangan jalur pantura yang flat Paling hanya sawah-sawah saja ya Setelah stasiun Wolari Standbykan kamera Karena sebentar lagi kita akan melintas di area pantai utara Jawa Silahkan disimak ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kereta api Arlangga melintas daerah industri Batang ya terlihat disana tuh ada banyak industri ada PLTU juga disini Kereta api air langga saat ini akan tiba dan berhenti di stasiun Pekalongan berhenti normal di stasiun Pekalongan di Batang tadi berjalan langsung ya Stasiun Pekalongan Stasiun Pekalongan kereta api yang saya naiki berhenti di stasiun Pekalongan banyak yang naik banyak yang turun Ini kita bersilang di stasiun Pekalongan dengan kereta ekonomi lagi nih kawan Apakah ini kereta air langga juga kita akan cek sih ya Berhenti di Pekalongan sekitar 5 menitan ya Kita cek aja tuh Solo nih Kereta apa nih kawan ya Ada yang tau itu kereta apa Oke Sebentar lagi kereta api yang saya naiki siap untuk diberangkatkan dari stasiun Pekalongan nanti insya Allah kita akan mengabadikan Perjalanannya kembali di stasiun berikutnya Kereta api air langga saat ini diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan terlihat ada depo Atau tempat kereta bobo ya dulu itu lokomotif pada diam disana Kalau gak salah dari Pekalongan ini ada jalur cabang juga nih Ke daerah mana ya saya lupa lagi tapi udah lama non aktifnya stasiun Pekalongan stasiun besar yang banyak memberhentikan kereta api Kereta api air langga melintas langsung stasiun Pekalongan Di sini ya menabrak kereta senja utama Semarang kalau nggak salah Kereta api air langga saat ini masuk stasiun Pemalang Pemalang stasiun kecil tapi Alhamdulillah kereta api air langga berhenti disini ya ada PBR4 Teratas URS nih parkir Kereta api air langga berhentinya sebentar banget disini ya 2 menit setelah itu berangkat lagi dari stasiun Pemalang Pemalang next pemberhentian dimana ya Pemalang terus langsung tegal gitu ya kita akan cek kita akan cek Udah mulai sore kita akan menikmati senja di atas kereta api air langga wah mantep sih paling murmer Terima kasih sore hari ini terlihat matahari sangat indah persiapan masuk stasiun Tegal kita masuk stasiun Tegal berhenti agak lama di sini jadi kita bisa turun dulu stasiun Tegal stasiun perbatasan daob 3 dan daob 4 Semarang sudah lama saya tidak ke Tegal mungkin kapan-kapan saya akan berkunjung lagi ke Tegal ini ya stasiun Tegal berhenti kembali di stasiun Tegal banyak orang yang naik dan turun di stasiun Tegal stasiun kereta yang cukup lumayan besar kawan dan memiliki banyak jalur serta memberhentikan banyak kereta api ya tuh lihat ada kuburan kereta di ujung sana dan memang kuburan kereta tersebut nggak lebih besar dibanding Purwakarta atau Cikau ya ya berhenti di sini sekitar lima menitan lah setelah itu berangkat lagi ya kereta api air langka diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal nanti saya akan langsung abadikan di Cirebon saja ya Cirebon nanti berhenti lama sepertinya saya closing di sana deh kawan di stasiun Cirebon kereta api air langka setelah masuk Tegal ini makin penuh ternyata saya kira berkurang ternyata makin penuh ada yang naik ada yang turun dan turun ada yang naik luar biasa kereta yang satu ini silahkan dinikmati pemandangan senjaknya di antara stasiun Tegal hingga Cirebon ini keren banget sih mantap pokok nama kereta api yang saya naiki kereta api air langka saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Cirebon perucakan 4 meter di atas permukaan laut Wow banyak sekali yang naik dan turun luar biasa kereta air langka ini ya nggak pernah sepi setiap ada penumpang yang turun pasti ada yang isi lagi tempat duduknya gila penuh banget ini kereta keren saya closing di stasiun Cirebon ya karena mau sholat isya dulu di jama sama Maghrib kawan jadi tidak memungkinan untuk membuat trip sampai stasiun akhir terima kasih yang sudah nonton video saya kereta ini berhenti sekitar 10 menit di stasiun Cirebon perujakan atur nuhun see you next time walaikum warahmatullahi wabarakatuh